Hai Assalamualaikum, selamat datang kembali di Gaptek 19 Oke, di video kali ini saya bicara santai saja ya Akhirnya Xiaomi merilis juga handphone mereka setelah sekitar 3 bulan Mulai dari Januari, Februari, Maret Mereka gak nongolin handphone sama sekali Ini gak seperti biasa, gak seperti tahun kemarin Xiaomi tahun kemarin sangat agresif Dan di tahun ini gak tau kenapa agak loyo di tahun 2022 ini Dan tepat di pertengahan bulan Maret tahun ini Maret 15 Maret 2022 Akhirnya Xiaomi akan meluncurkan seri jawarannya Yaitu si Redmi Note 11 series Kira-kira apa saja perbedaan antara si Redmi Note 11 series yang Pro 5G Dan seri Redmi Note 10 Pro yang launching di tahun kemarin Untuk video review di Redmi Note 10 Pro sudah tayang ya Di channel ini kalian bisa cek di link deskripsi di bawah Apabila kalian belum nonton untuk seri Redmi Note 10 Pro untuk dipakai di tahun 2022 ini Apakah worth it, kalian bisa mampir di video itu Oke langsung saja kita ke compare antara si Redmi Note 10 Pro dan Redmi Note 11 Pro 5G Ini yang saya compare yang 11 Pro 5G ya Bukan yang lainnya karena perkiraan ada 3 versi atau 3 varian yang akan rilis di Indonesia Yaitu si Redmi Note 11s, Redmi Note 11 Pro 4G dan Redmi Note 11 Pro 5G Ini versi yang tertinggi Oke langsung kita cek untuk patokannya saya berpatokan pada website GSM Arena Dari segi desain terlebih dahulu si Redmi Note 11 Pro ini sudah pakai desain yang kekinian Desain retro kotak yang seperti handphone-handphone zaman sekarang Oke dan ini dia untuk desainnya si Redmi Note 11 Pro 5G Dia ada 3 varian yaitu varian warna hitam, putih dan biru-birunya ada pantulan seperti air gitu ya Dan untuk desainnya ini jelas ini pakai fingerprint sensor di jadikan satu sama tombol power Dan ini desain ngotak, saya nggak tahu untuk grip pegangannya ini gimana Jelasnya ini mungkin kurang begitu nyaman Nggak seperti si Redmi Note 10 Pro yang ada lengkungan di mana-mana Dan untuk bump kameranya, desainnya ini ada satu kamera yang besar Yang jelas ini untuk primary lens atau lensa utamanya Dan di bawahnya ada tulisan AI dan 2 kamera di bawah dan LED flash Jadi dia pakai 3 lensa kamera belakang Nggak seperti Redmi Note 10 Pro yang pakai 4 lensa kamera belakang Kembali lagi ke spesifikasinya Untuk spesifikasinya di jaringan jelas si Redmi Note 11 Pro lebih unggul Dia sudah support 5G dan untuk 10 Pro dia mentok di 4G saja Dan untuk body, di body ini sama, hampir sama persis Cuma ada di ketinggiannya saja Di 164 untuk 10 Pro dan 164,2 untuk 11 Pro 5G Untuk ketebalan juga sama Dan untuk beratnya di 11 Pro 5G ini lebih berat Ada di 202 gram Untuk 10 Pro di 193 gram Untuk desain depan belakangnya juga masih sama Kaca, kaca depan dan belakang Dan untuk SIM tray ini ada perbedaan Di 10 Pro dia pakai dual SIM, dual standby Dan untuk si 11 Pro 5G dia pakai hybrid dual SIM Untuk display ini sama persis Plek, ketuplek antara kedua handphone ini Pakai AMOLED 120Hz HDR10 Dan mentok di kecerahan 120 nits Untuk lebar layarnya juga sama 6,67 inch Sama persis lah untuk kedua speknya Kemudian untuk platform atau operating system Dia, mereka ini masih pakai Android 11 Tapi untuk si Redmi Note 11 Pro 5G Dia sudah pakai MIUI 13 Dan untuk 10 Pro dia masih di Mentok di MIUI 12 Dan lanjut ke chipsetnya Di sini chipset ini bikin banyak perdebatan ya Antara 732G 8nm dan 695 5G 6nm Seperti banyak di kolom komentar saya Bagusan yang seri 7, 732 Bagusan yang 695 bang Tapi sebenarnya untuk ini ada upgrade di beberapa sektornya Kita bisa cek untuk website di nanoreview.com Untuk versusin yang 732G dan 695 Ini ada beberapa upgrade di seri ini Langsung saja kita lompat di perbedaan kelebihan antara 732G dan 695G Di 732G dia lebih baik di high 5% untuk speed clock Untuk kecepatan clock CPU-nya dia lebih tinggi 5% Yaitu 2300 versus 2200 Dan untuk kelebihan di Snapdragon 695 Dia memiliki transistor atau nanometer yang lebih kecil Dia pakai 6 nanometer Kalau untuk 732G masih 8 nanometer Kemudian untuk skor Antutu lebih baik 18% Ada di 404K versus 343K Untuk skor Antutu ini tidak bisa jadi patokan ya Karena saya belum coba langsung untuk kedua handphone ini Dan untuk kecepatan download bandwidth Kecepatan bandwidth memory-nya 14% Lebih tinggi 695 Dan untuk arsitektur setnya Di 7 Dan untuk arsitektur setnya 695 juga lebih baik Jadi ini ada upgrade ya Dan tentunya ada beberapa kekurangan Si Snapdragon 695 5G ini Nanti kita akan bahas Lanjut ke Speknya lagi Di memory ini sama persis Tidak ada perbedaan sama sekali di kedua handphone ini Dan untuk UFS-nya juga sama Di 2,2 Untuk main kamera Untuk kamera utamanya 108MP Dengan aperture 1,9 Dan ini perbedaannya ada di jumlah lensanya Untuk 10 Pro ini lebih banyak Dia pakai 4 lensa Kamera belakang Dan untuk 11 Pro 5G Dia cuma 3 Lensa yang dikurangi adalah lensa deep 2MP Dia tidak pakai Dan untuk lensa makro Di 11 Pro 5G Dia ada downgrade dari sebelumnya 5MP Jadi 2MP Lainnya sama persis Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan di kedua handphone ini Dan Dan kekurangan dari si Redmi Note 11 Pro 5G ini Adalah di perekamannya Kenapa? Kenapa? Sangat disayangkan Di seri sebelumnya Dia sampai Mentok di 4K 30fps Dan untuk di 11 Pro 5G ini Cuma ada Di 1080p 30fps Cuma full HD 30fps Untuk perekaman kamera belakangnya Lanjut ke kamera depannya Untuk 16MP Dia sama Sama persis Tidak ada perbedaan Dan untuk Videonya juga sama Di 1080p 30fps Untuk maksimalnya Untuk sound speaker Dia sama persis Pakai dual stereo speaker Dan untuk Spesifikasi lainnya Dia juga sama persis Untuk NFC Juga sudah ada Di kedua handphone ini Masih-masih sudah ada Untuk sensornya Fingerprint Sama-sama Fingerprint Dan untuk baterai Untuk baterai Dia cuma pakai Bukan pakai ya Di Redmi Note 10 Pro ini Pakai 5020 mAh Dan untuk 11 Pro 5G Ini dia 5000 mAh Selisihnya cuma 20 mAh Itu tidak ada perbedaan Sama sekali Kalau menurut saya Cuma selisih 20 mAh Dan Perbedaan yang Paling ketara lagi Adalah di Kecepatan chargernya Untuk si 11 Pro 5G Dia lebih unggul Di speednya Sampai 67 Watt Ini diklaim 50% Bisa mengisi Daya Sekitar 15 menitan Dan untuk 100% 42 menitan Dan untuk 10 Pro nya Dia cuma Di kecepatan 33 Watt Next Ini untuk Tes-tesnya Di Antutu Juga ada Tes-tesnya Tapi Ini tidak saya Jadikan perdoman Karena saya Belum coba langsung Lebih baik Dicoba Tes langsung Secara Langsung Untuk Device Di kedua Handphone Jadi Lebih Abdul Lagi Oke Dan sekarang Bicara Upgrade Dan Tidaknya Kalian Para pengguna Redmi Note 10 Pro Kalau menurut saya Bagi kalian Yang Sudah pakai Redmi Note 10 Pro Mendingan Ditahan Aja dulu Karena Ini Upgradenya Kurang Begitu Signifikan Kalau Menurut Di GSM Arena Kita Coba Cek Untuk Besok Redmi Note 11 Pro 5G Apabila Ini Sudah Fix Berarti Bagi Yang Punya Note 10 Pro Mending Ditahan Dulu Untuk Upgrade Bagi Kalian Yang Mau Beli Note 10 Pro Mending Upgrade Saja Ke 11 Pro 5G Dan Ada Satu Berita Lagi Yang Menarik Di Kalangan Handphone Xiaomi Kemarin Saya Coba Cek Berita Berita Dan Scroll Lihat Di Youtube Youtube Beranda Saya Dan Saya Menemukan Redmi Mi 11 Lite 5G Ini Sangat Menarik Untuk Kalau Lihat Spesifikasi Dari Mi 11 Lite 5G Ini Hampir Sama Seperti Desain Dan Segala Macem Mi Hampir Sama Seperti Mi 11 Lite Tahun Kemarin Yang 4G Tapi Untuk Jeroanya Dia Dirombak Habis Sama Xiaomi Kabarnya Dia Pakai Snapdragon 778G Yang Notabenya Ini Lebih Keren Lagi Daripada Kedua Chipset Handphone Ini C10 Pro Dan C11 Pro 5G Karena Untuk 778G Ini Spesifikasinya Lebih Di Atas Lagi Dan Skor Antutu Yang Didapat Juga Lebih Oke Daripada Kedua Handphone Ini Untuk Disclaimer Saja Handphone Yang Pakai 778G Termurah Sekarang Dipegang Si Samsung Galaxy M52 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 5G Di Harga 4.999 Dan Apabila Kalian Ingin Dapat Harga Yang Lebih Oke Lagi Ada Di Sekitar 4.300 Atau 4.400 Kemarin Saya Cek Di Toko Ijo Bagi Kalian Yang Ingin Update Ke Handphone Xiaomi Mending Ditahan Dulu Dan Kita Coba Tunggu Untuk Si Mi 11 Light 5G Ini Apakah Benar Masuk Di Indonesia Dengan Spesifikasi Yang Saya Subukan Tadi Kalau Benar Dan Harganya Oke Di Bawah 4.000 Misalnya Atau 4.000 Sekian Sekian Ini Sangat Recommended Oke Demikian Saja Untuk Compare Kedua Handphone Ini Si Xiaomi Redmi Note 10 Pro Dan Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Semoga Video Ini Bermanfaat Saya Dori Papit Assalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh Ciao